Mulai hari Sabtu sore besok, sepanjang kawasan wisata Siring Tandean mulai dari Patung Bekantan hingga Jembatan Pasar Lama akan ditutup. Di mana penutupan ini sendiri dilakukan demi menjaga kesehatan dan keamanan serta memutus mata rantai COVID-19. Dalam tiga minggu terakhir, masyarakat yang berkunjung ke kawasan Siring Tandean dan Menara Pandang sangat padat. Untuk menjaga kesehatan dan keamanan bersama, sekaligus mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sepanjang kawasan Siring Tandean dan Menara Pandang mulai dari Patung Bekantan hingga Jembatan Pasar Lama akan dilakukan penutupan untuk pengunjung selama tiga bulan ke depan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin Ihsan Alhaq, dilakukannya penutupan tempat wisata Siring Tandean ini untuk mengantisipasi bertambahnya klas terbaru COVID-19. Angka COVID-19 ini kan masih tinggi di Banjarmasin, terus belum menunjukkan angka-angka penguruman ya. Nah, kita melihat di Siring kawasan Menara Pandang dan sekitarnya, terutama pada akhir pekan, malam minggu, hari minggu, malam. Nah, itu banyak didatangnya oleh masyarakat, orang berperumun dan sebagian yang banyak memang tidak mentah api ketentuan tentang physical distancing, social distancing, tidak menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita selalu penanggung jawab mengkhawatirkan bahwa kalau tidak ada upaya pencegahan secara komprensif, maka berpotensi di Siring itu akan menjadi pusat penularan COVID-19 yang baru. Nah, atas dasar itu, kemudian kami menundang PIN gugus tugas pencernaan COVID-19 dan pihak-pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah pencernaan dan juga edukasi. Nah, kemarin sudah melakukan rapat, dipimpin oleh wakilan oleh kota, dan hasilnya bahwa pertama, peserta rapat ini sepakat bahwa perlu dilakukan sterilisasi atau penutupan Siring dari semua aktivitas. Penutupan kawasan Siring Tendian dan Menara Pandang ini diharapkan dapat mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, mengingat di Banjarmasin setiap harinya, penderita COVID-19 terus bertambah. Pada Satpo OPP Kota Banjarmasin mendirikan tiga buah tenda di sepanjang Siring Tendian Banjarmasin. Hal ini terkait adanya penutupan kawasan Menara Pandang dari aktivitas warga di hari Sabtu dan Minggu. Untuk mengamankan kawasan Menara Pandang sepanjang Siring Tendian, Satpo OPP Kota Banjarmasin mendirikan tiga buah tenda pengamanan. Dan ton empat Satpo OPP Kota Banjarmasin, Rizkan mengatakan sesuai dengan arahan dari wakil wali kota Banjarmasin, agar tempat wisata Menara Pandang Siring Tendian dilakukan penutupan selama tiga bulan dari aktivitas. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Pada hari ini kita Siring Tendian Banjarmasin kembali melaksanakan perintah dari pimpinan, sosial dari infloksi dari Pak Wakil Wali Kota, bahwa sementara Siring Tendian ini untuk ditiadakan kegiatan aktivitas peserangan. Baik yang berwisata maupun berolahraga, ya terhitung dari besok itu dikosongkan. Makanya hari ini kita belirikan tenda, ada tiga buah tenda, dari imbatan Modeka sama Pasar Lama akan diawasi. Diharapkan warga kota Banjarmasin yang biasa melakukan aktivitas di Siring Tendian dapat mematuhi terkait penutupan kawasan wisata Menara Pandang Siring Tendian Banjarmasin demi mengurangi penyebaran COVID-19. Kebijakan pemerintah menutup sementara kawasan Menara Pandang Siring Tendian Banjarmasin untuk umum ditanggapi positif oleh warga yang berkunjung ke tempat wisata milik pemerintah kota Banjarmasin ini. Ya, mengingat angka terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah. Awalnya sejumlah warga mengaku tidak mengetahui adanya penutupan sementara kawasan Menara Pandang Siring Tendian untuk umum. Dengan ditutupnya kawasan wisata milik pemerintah kota Banjarmasin ini yang setiap hari Sabtu dan Minggu ramai dikunjungi oleh warga, baik warga Banjarmasin sendiri maupun pendatang dari luar. Praktis membuat kawasan ini akan menjadi sepi. Menurut salah seorang warga Banjarmasin Desi ditemui saat berada di Siring Tendian, dirinya sangat mendukung kebijakan pemerintah atas penutupan kawasan Siring Tendian Menara Pandang. Saya kira yang fasilitas-fasilitas kayak Menara Pandang sama ini aja sih musim-musim, saya kira itu aja yang ditutup. Karena tapi kan kebetulan lewat, kelihatan yang disana juga banyak orang yang hampir. Jadi dikira kalau lewat aja ya nggak apa-apa. Ini tanggap penyus sendiri gimana mbak dengan adanya penutupan Siring ini? Ya agak disayangkan juga sih, tapi mau gimana lagi ya semua demi kesehatan bersama kan ya. Jadi kita hargai aja keputusan pemerintah, jadi untuk sementara menahan diri dulu, untuk pergi keluar atau apa itu, untuk melakukan perspekannya di tempat-tempat umum lah. Mungkin untuk mengumumnya dengan jalan-jalan, yang kisah corona ini, supaya terhadap banyak penyebaran jenisnya. Bagus aja. Cuman ya kesadaran masa depannya sendiri sih. Tinggal kesadaran masing-masing. Selama ditutupnya kawasan Menara Pandang Siring Tandian ini, maka tidak ada lagi aktivitas warga, baik pedagang maupun pengunjung. Untuk mengamankan kebijakan ini, setiap hari akan ada petugas yang disiagakan.